Ratusan wali murid siswa sekolah menengah atas atau SMA dirohkan dulu didampingi anaknya mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Para wali murid SMA Negeri Satu Rambah antusias menemani anak-anaknya dalam penutupan masa perkenalan lingkungan sekolah MPLS karena hampir 2 tahun anak mereka belajar di rumah atau daring akibat pandemi COVID-19. Dengan kembali normalnya pembelajaran di sekolah, para wali murid sangat bersyukur. Kepala SMA Negeri Satu Rambah Ali Pulaila menjelaskan, sekolah akan belajar tatap muka 100% namun tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Program wajib dari Kemenjiknas, anak-anak harus menenal sempurna pembelajaran aktif. Program ini berjalan 3 hari, jadi mulai tanggal 13-12. Kesehatan kita sudah menyiapkan yang diaturan prokesi itu pakai masker, cuci tangan, lalu memakai hand sanitizer, juga meniksa kesehatan pokok, terus anak-anak itu rata-rata kita sudah vaksin di 98% untuk masing-2. Masuk yang 30 pulang, pulang yang 14-25. Sementara itu, salah satu wali murid sangat senang dengan adanya pembelajaran seperti biasa sebelum pandemi COVID-19. Anak sekolah ini diawali dengan pengenalan sekolahnya. 3 hari pengenalan sekolah itu tentu sudah berbau dengan teman-temannya. Di harapan kita, begitu masuk sekolah nanti, parangkali hari Senin, itu sudah bisa anak-anak ini saling berinteraksi. Sehingga diharapkan, begitu masuk sekolah pembelajaran itu sudah enak diterima. Kalau saya cuma pesannya adalah kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua yang dijembatani oleh pembelajaran sekolah. Apapun permasalahan, harus kita pecah kebersama. Tidak ada suatu kejadian pun, suatu yang tidak baik pun timbul tanpa ada musawarah. Kalau masing-masing pihak, yang benar itu tentu akan kacau semuanya. Jadi saling kolaborasi. Mohamad Suhenri, TVRI Riau melaporkan.